Aku ada salah satu temanku juga nih, yang mungkin kalian sudah di social media sudah sempat lihat ada sedikit tayangannya gitu ya, tentang dia sempat mengambil beberapa keputusan sehingga mengubah alur hidupnya yang mungkin tadinya dia pikir akan bagaimana, tapi ternyata jadinya begini. Ini ada Anggun ya, boleh disambungin sama Anggun ya. Halo. Halo. Hai, perempuan kece. Hai, Anggun. Apa kabar? Baik, makasih. Lagi di mana? Sekarang lagi di Plaza Senayan, di Atrium untuk peluncuran produk barunya SKTU. Oh, aku ini lagi sama Domi, ini kita lagi cerita-cerita bahwa sebagai seorang perempuan itu, kita tuh sebetulnya punya kekuatan, punya power untuk mengubah alur kehidupan kita atau mengubah masa depan kita. Yang tadinya kita berpikir akan begini, tapi ternyata bisa aja kita ubah untuk menjadi seperti yang lain atau bagaimana. Nah, mungkin ini Anggun yang kece banget ini juga punya cerita kan ya, tentang karir waktu di Perancis, terus harus pindah kemana, ke sini. Dan akhirnya sampai seperti sekarang ini, mau cerita sama kita semua di sini ya. Thank you. Ya, ceritaku sebenarnya tuh banyak orang tahu yang pas di Indonesia-nya, pas aku jadi penyanyi rock, dan setelah remaja, dan akhirnya salah satu hari aku memutuskan untuk pergi mencoba mengadu nasib di luar negeri. Dan aku waktu itu tujuan pertamanya tuh ke London, dan di sana tuh cukup struggling gitu, ya agak berat saja, karena kan segala satunya tuh berbeda banget dengan di Indonesia, di sana orang-orang sama sekali tidak mengenalkan aku, nggak ada yang tahu aku tuh siapa, bisa apa. Jadi aku tuh mau nggak mau harus selalu bisa, harus selalu mau memberi keinginan pada orang, atau memberi tahu bahwa aku tuh bagus, aku tuh worth it, kayak gitu-gitu. Dan ternyata setelah beberapa lama di London, aku tuh gagal, dan sama sekali nggak berhasil, dan ya sempat putus asa, tapi akhirnya aku pikir gini loh, kegagalan adalah salah satu sukses yang tertunda. Dan karena itu aku berusaha untuk mengambil dengan dua tangan nasibku ini, dan mengadu di tempat lain. Dan akhirnya aku mencoba untuk pergi ke negara lain, ya waktu itu Perancis. Dan setelah sampai di Perancis, nggak tahu kenapa, kayaknya tuh mungkin jodohnya di situ ya, segala sesuatunya tuh jadi berjalan lebih lancar, sampai akhirnya aku bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa mendukung, dan akhirnya aku bisa dapat satu kontrak rekaman dengan perusahaan rekaman, dan sekarang di sini, berada di Jakarta lagi untuk menceritakan tentang Change Destiny. Pokoknya kisahnya banyak sekali sih, ini semua kisah-kisah nyata, seperti kisahku yang barusan aku kasih tahu, tapi juga ada banyak kayak testimonial dari beberapa figur, misalnya ada satu petenis dari Taiwan yang namanya Yung Jan, dan kisahnya dia juga sangat menyentuh bagaimana bahwa dengan keyakinan, dengan kerja keras, kita tuh bisa mengubah nasib kita, bisa mengubah destiny kita, dan setiap orang pasti bisa. Ya gitu lah ceritanya. Bisa dilihat lebih lengkap di Youtube, kisahku. Terima kasih Mbak Anggun, aku tuh selalu ngefans sama dirimu, semoga semakin bersinar kemanapun kau pergi. Terima kasih. Kau berada, terima kasih. Kamu merasakan perubahan nggak? Aku rasa sih seperti tadi Mbak Anggun sudah cerita juga, pasti dia merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya ya, setelah dia mengambil beberapa keputusan.